Hai assalamualaikum selamat datang di channel anak jawarah nah kali ini sudah ada kiriman dari subscriber saya ya yang disini ada sedikit keluhan yaitu LCD blank hitam yaitu Sony Xperia X2 ya langsung saja kita unboxing untuk handphonenya yaitu Sony ya hai 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 oke di sini sudah kita bongkar dan ini handphone sudah dibongkar orangnya ya Nah disini ada komponen yang hilang atau ke komponen tersebut yaitu kapasitor ya teman-teman kita cek kapasitor ya kita cek pakai multitester langsung saja kita cek di sini biasanya dulu terutama nah disini biasanya ternyata ada is aman ya teman-teman Oke semua aman untuk biasanya atau kapasitornya semua aman Oke langsung ke kita akan coba eksekusi yang lainnya kita cek semua ada yang short enggak ya oke ternyata sudah aman nah disini kita tinggal cek nah disini banyak sekali yang hilang entah kenapa kok dihilangkan ya oke langsung saja kita akan coba cek di sini apakah bener-bener blank atau eh tidak ya oke kita nyalakan sudah bergetar disini ini lampu nyala ya teman-teman ini lampu nyala tetapi tidak bisa bisa tampil gambar ya Nah disini kita matikan dulu untuk lampunya supaya kelihatan lampu menyala untuk LCD nya kita ulangi copot lagi untuk baterainya sekarang kita nyalakan handphonenya nah ini sudah bergetar nah ini blank biru kayak gini ya ini nyala ya lampunya ini nyala nah disini indikator eh tanda-tanda bunyi ini nyala cuman tidak tampil untuk LCD nya tidak ada gambarnya Oke langsung saja kita akan bongkar kita lengkapi yaitu komponen-komponen tersebut ya oke langsung saja kita percepat untuk pembongkarannya nah disini kita akan lengkapi dulu yang pertama ini nih eh nah ini ada fotoran nah yang pertama ini ini tidak usah kita lengkapi tidak apa sebetulnya ini cuman kapasitor yang satunya ke ground ya tapi ini banyak sekali yang hilang untuk komponennya Oke langsung saja eh untuk yang bisa punya kanibatan untuk yang yang perlu kita kasih kita kasih atau kita coba kasih dulu untuk komponennya Oke kemudian setelah kita kasih atau kalau kita lengkapi komponennya kita coba cobotkan komponen oke setelah kita lengkapi ya kita pasang nah ini ya setelah kita lengkapi kita akan jumper yaitu eh kayak ini ya komponen resistor ya kayak resistor ini kita akan jumper ada berapa ini ya 123 ada tiga dengan kaki dua berarti eh kakinya kalau tiga berarti sembilan ya kita jemperkan kita percepat saja untuk videonya nah supaya penjemperannya tidak terlalu lama untuk videonya oke langsung saja kita percepat ya sudah kita jemper dan sekarang kita tinggal nyobain ini ya saya lihatkan untuk saya perlihatkan ini untuk yang kita jemper itu komponen seperti apa jemper itu komponen seperti apa yaitu resistor disini teman-teman ada kaki eh dua tapi jumlahnya komponen tersebut ada tiga ya satu ini ya 23 kita jemper semua jemper semua seperti ini kelihatan enggak ya kita lihatkan nah ini ya ini kita jemper 123 tapi komponen tiga tersebut ada kakinya 22 tempat-tempatnya oke eh kita coba oke kita percepat untuk cara pemasangan eh mesin kita pasang sekali kemudian aja sebetulnya mudah tapi terlalu kecil ya untuk komponennya jadi agak sulit juga untuk pembelajaran oke kita percepat untuk pemasangannya seperti kita tadi masang atau masang ini ya ini kita coba juga dulu sebenarnya mudahkan tonnya bismillah ya ini kita pencet sekarang dan bergetar ternyata sudah bisa temen-temen ya sudah bisa ada tulisannya Sony ini sudah don dan ini untuk minyak juga di blower tidak dicopot kartunya slot slot kartu ya oke seperti ini teman-teman sudah don dan sudah bisa kita gunakan kembali untuk infonya demikian tutorial ini semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dari saya saya suka sekian apabila kata-kata yang kurang berkenan dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati